Masuk 4 tahun pernikahan dan belum hamil, Syahrini diduga mandul, sosok ini beber dan berhenti. Terima kasih telah menonton! Menikah dengan Syahrini pada Februari 2019, Reino Barak sempat menjadi perhatian ketika itu karena sempat lama berpacaran dengan Luna Maya. Melangsungkan pernikahan di Jepang, Syahrini dan Reino Barak tentu berharap rumah tangga mereka langgeng dan jauh dari gosip miring. Namun sayangnya hingga saat ini rumah tangga Syahrini dengan Reino Barak seakan tak lepas dari pemberitaan negatif. Salah satu isu yang sering mengemuka ialah masalah kehamilan Syahrini sebagai seorang wanita. Bahkan pernah ada informasi dari seorang netizen yang mengungkap satu hal terkait istri dari mantan pacar Luna Maya itu. Min ternyata Syahrini pernah program hamil di Jakarta yang nanganin keponakanku di salah satu rumah sakit. Tulis dalam pesan itu seperti dikutip hoops.id. Lebih mengejutkan dia mengatakan dugaan kondisi penyanyi kelahiran Sukabumi itu yang sepertinya mempengaruhi dirinya belum hamil. Seakan tak percaya istri Reino Barak itu hingga melakukan program hamil sampai tiga kali di tempat yang sama. Katanya dia tiga kali program enggak jadi sel telurnya kosong kata keponakan. Tak jadi pemberitaan sosok netizen ini juga membocorkan Syahrini dan Reino Barak saat melakukan program hamil tersebut. Dia kalau datang minta jam tiga atau empat pagi yang enggak banyak orang. Lewatnya pintu belakang aku tahu pas keponakan aku mudik kemarin pungkasnya. Diunggah banyak akun gosip informasi tersebut seperti bola panas bagi Syahrini dan Reino Barak sebagai suami istri. Terlebih video lawa Syahrini yang mengatakan harga mati wanita adalah melahirkan banyak berseliweran di media sosial sampai saat ini. Terlebih video lawa Syahrini dan Reino Barak Suka lelaki beristri dan banyak harta Syahrini mulai dekati Rafi Ahmad. Isu miring yang menyeret nama Syahrini seolah tidak ada habisnya. Usai dikabarkan bercerai dari dengan negara kini pelantun seperti itu diisukan mendekati Rafi Ahmad. Kebak tersebut beredar Usai kanal Youtube kuartal selebriti mengunggah video bertajuk gila harta. Terbongkar Syahrini kini dekati Rafi Ahmad karena ini. Sementara pada thumbnail video bertulis judul Suka pria beristri Syahrini kini dekati Rafi hanya demi hartanya. Video tersebut memasang kolasa foto Syahrini saat belum berhijab dengan Rafi Ahmad saat masih melajang dulu. Sementara dalam video narata membahas masa lalu antara Syahrini dengan Rafi Ahmad ketika mereka masih menjadirkan kerja. Disebutkan pula bahwa Rafi Ahmad pernah berkepincut dengan Syahrini pada 2014 selam. Namun mereka tidak sampai mencari hubungan hanya berteman saja. Juga betul Syahrini mendekati Rafi Ahmad ketika sudah beristri. Setelah dikelusuri tabar bahwa Syahrini mendekati Rafi Ahmad setelah menikah dengan Nagita Slavina tidaklah benar. Hingga kini baik Syahrini maupun Rafi Ahmad telah bahagia dengan tempat anda masing-masing. Selain itu narata dalam video hanya menjadirkan masyarakat Syahrini. Ketika belum menikah dengan Reino Barat. Berita bahwa Syahrini dikati Rafi Ahmad mesti sudah beristri tidaklah benar alias hoax. Judul dan isi video juga tidak sinkron yang artinya berita itu tergolong mislilih. Terima kasih telah menonton! Viral video Syahrini minta dicium pria lain dua kali warga Ned Julid katanya belum tersentuh lagi-lagi lain. Hidupan Syahrini kerap diantam isu miring dan tudingan pedas. Meskipun sudah menikah dengan Reino Barat selama empat tahun. Masa lalu Syahrini terus-menerus dikorek seolah untuk membongkar jati dirinya sebelum menikah dengan Reino Barat. Kali ini video Syahrini memohon dicium seorang pria ketika mengisi acara televisi kembali viral. Dalam video tersebut Syahrini meminta pria itu mencium pipinya dan langsung menedek penonton setelah mendapatkannya. Karena belum puas, Syahrini kembali meminta pria itu menciumnya pada bagian jidat sebagai tanda sayang dan semakin kegirangan. Setelah mendapatkan ciuman dua kali, Syahrini penasaran dengan pandangan pria itu terhadap dirinya. Salim, makasih kamu ganteng banget jadi menurut kamu Syahrini itu apa? Tanyanya dilansir dari Ad Jongli Will Never Die. Kamu cantik? Jawab pria tersebut. Meskipun video itu sudah lama, warganya tetap mencibir perilaku Syahrini yang dinilai jauh dari kata-kata seperti brandingnya sekarang. Si paling restu mertua itu dulu mertuanya waktu kasih restu lihat bibit-bebet bobot gak sih? Itu perempuan gampangan dan berperilaku buruk, downgrade otak longsor. Low value woman? Oke dulu entertainment for a joy and job, but itu perempuan tidak layak jadi bini yang katanya anak kong lho. Makin kesini akhirnya publik paham pas emang kalau kawinnya sama kermit, kata Ad Stone Musti. Benar-benar wanita soleha kata lakinya itu cuma casing atau etawase jualannya kayak lon. Lagian mana ada wanita soleha dendangan kayak gitu, kayaknya dua-duanya sakit deh, timpal netizen lain. Katanya belum tersentuh sama laki-laki, lah tapi kok nyuruh bule nyium pipi, budai lupa kalian maklum faktor umur. Timbu netizen lain. Dengan sukarela minta dicium tambah netizen. umum Terima kasih telah menonton